Kita ke informasi lain, kecam aksi pembunuhan salim kancil, puluhan aktivis berunjuk rasa di gedung negara Graha di Surabaya. Mereka menuntut kasus ini diusut untas dan aktivitas penambangan pasir liar ditutup. Dalam orasinya, puluhan aktivis dan mahasiswa ini mengutuk keras aksi penganiayaan yang dilakukan sejumlah oknum penambang pasir terhadap salim kancil dan tosan. Para demonstran juga melakukan aksi teatrikal, menabur bunga di atas foto salim sebagai bentuk solidaritas terhadap kematiannya. Dalam aksinya, mereka menuntut agar kepolisian mengusut untas kasus ini. Para aktivis juga mendesak gubernur Jawa Timur, menutup seluruh aktivitas penambangan pasir liar di pesisir selatan. Pertama, mengusut untas seluruh aktivis. Dua tentutan kami adalah, satu, mengusut untas dalam pembunuhan salim kancil, bukan hanya di eksekutur lapangan, tapi sampai kepada aktor intelektual. Siapa yang menyuruh pembunuhan berencana yang terjadi? Karena semua temuan kami di lapangan mengindikasikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan berencana. Rabu kemarin, kepolisian daerah Jawa Timur menetapkan kepala desa Selok Awar-Awar, Hari Yono menjadi tersangka dalam kasus penambangan pasir ilegal di pantai Watu Pecak. Kuat dugaan Hari Yono terlibat dalam penganiayaan aktivis lingkungan hidup salim kancil dan tosan. Hingga kini ada 22 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan itu. Sebelumnya, dua petani sekaligus aktivis lingkungan di Lumajang dianiaya oleh sejumlah oknum penambang pasir liar. Akibatnya, korban salim tewas sementara tosan kritis dan harus dirawat di rumah sakit. Keduanya dianiaya karena menolak praktik penambangan pasir liar di lingkungan permukiman mereka. Keduanya dianiaya